Selamat tinggal era bunga murah. Saat ini adalah saat kembalinya era kenaikan suku bunga seiring mulai pulihnya perekonomian yang sempat lesu dihantam pandemi dan meningkatnya inflasi di sejumlah negara. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akhirnya menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point untuk pertama kalinya sejak tahun 2018. Inflasi yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir hingga mencapai level 7,9 persen di bulan Februari 2022 menjadi alasan kuat The Fed untuk segera menaikkan suku bunga acuan dalam rapat kebijakan moneternya di bulan Maret 2022. At The Federal Reserve, we are strongly committed Sebelumnya, Bank Sentral Inggris telah mendahului dengan menaikkan suku bunga acuannya pada Desember 2021 lalu sebesar 15 basis point ke level 0,25 persen. Dan dalam rapat kebijakan moneternya pada 17 Maret 2022 ini, Bank Sentral Inggris kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point ke level 0,75 persen. Kenaikan ini merupakan kenaikan ketiga secara beruntun dan berarti telah membawa suku bunga acuan Bank Sentral Inggris ke level sebelum pandemi. Lalu, bagaimana dengan Bank Indonesia? Sejauh ini, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reversary Purit di level terendah sepanjang masa, yakni di level 3,5 persen. Karena berbeda dengan kondisi di negara-negara maju yang angka inflasinya telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir, tingkat inflasi Indonesia masih terkendali di kisaran 2 persen pada Februari 2022. Indonesia bahkan tidak pernah mencatat inflasi tahunan di atas 2 persen sejak Mei 2020 hingga Desember 2021. Ditambah lagi, stabilitas nilai tukar rupiah masih terjaga dan tidak mengalami gejolak yang berarti. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reversary Purit sebesar 3,5 persen, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75 persen, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25 persen. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tetap terkendalinya inflasi, serta sebagai upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang meningkat, terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Namun, cepat atau lambat, Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga acuannya dan ini berarti selanjutnya bunga kredit perbankan pun akan segera mengalami kenaikan. Namun sejumlah ekonom dan bankir memperkirakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia baru akan terjadi di pertengahan tahun ini atau bahkan di paruh ke-2 tahun 2022 di saat inflasi diperkirakan mulai menunjukkan peningkatan. Dan suku bunga kredit pun diprediksi akan mengikuti kenaikan tersebut beberapa bulan kemudian. Biasanya, historically, time lag-nya itu antara 3 sampai 6 bulan dalam kondisi normal. Nah, mengingat kondisi kali ini memang sedikit anomali, kita masih dalam masa pandemik meskipun trennya terus membaik, mungkin lebih aman, lebih konservatif kalau kita memprediksikan kenaikan suku bunga kredit laginya itu mungkin sekitar 6 bulan sejak kenaikan suku bunga acuan dari Bank Sentral. Dan sebagai informasi, seperti Bank Indonesia, Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan juga masih mempertahankan kebijakan moneter ultralonggarnya. Suku bunga acuan Bank of Japan masih dipertahankan di level minus 0,1 persen. Inflasi yang masih rendah lagi-lagi menjadi alasannya. Suku bunga acuan. Tanpa pandemi pun, masalah inflasi yang rendah telah membayangi Jepang sejak tahun 2015. Dan hal ini membuat Bank Sentral Jepang telah menerapkan kebijakan suku bunga negatif sejak tahun 2016. Tim Redaksi, CNBC Indonesia